Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Baru-baru saja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Ibu Telah mengeluarkan program Manajemen Talenta Guru Bapak Ibu Dimana program ini Nanti Kementerian akan meluncurkan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah Ini tentu program terbaru Bapak Ibu dari Kementerian Adalah Tindak Lanjut Atau Mengacu kepada Permendikbud 40 Tahun 2021 Tentang penugasan guru menjadi Kepala Sekolah Jadi Pernyataan Mendikbud terkait dengan Program Manajemen Talenta Guru ini adalah Bahwa lulusan guru penggerak Bisa diangkat langsung Jadi Kepala Sekolah Baik Bapak Ibu izin nanti kita Dengarkan dulu paparan dari Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tentang apa itu sebenarnya Program Manajemen Talenta Guru Baik Bapak Ibu Silahkan disimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maesya Allah SWT Karena atas rahmat dan karunianya Kita dapat berjumpa secara virtual pada hari ini Senin 20 Juli tahun 2023 Dalam agenda peluncuran sistem pengangkatan kepala sekolah Mas Menteri yang kami hormati menindaklanjuti program berdika belajar episode kelima Tentang Guru Penggerak Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Telah melaksanakan program pendidikan Guru Penggerak Sampai dengan angkatan ke-6 Bahkan kemarin baru saja meluluskan angkatan ke-7 Dan telah menghasilkan lulusan sebanyak 31.928 guru penggerak Saat ini program pendidikan guru penggerak yang sedang dalam proses pembelajaran Adalah angkatan ke-8 Dengan peserta sejumlah 32.882 calon guru penggerak Dari jumlah guru tersebut 5.262 yang telah diangkat menjadi kepala sekolah Sementara yang potensi menjadi kepala sekolah berjumlah lebih dari 40.000 guru penggerak Bapak-Ibu yang saya hormati Untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan guru penggerak Sebagai talent pool pemimpin pembelajaran Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Merancang sebuah program yang kami sebut dengan manajemen talenta guru Manajemen talenta guru bertujuan untuk memastikan Kandidat-kandidat terbaik dalam menjadi guru profesional Dan mendorong percepatan karir guru Terutama dalam mengisi peran dan posisi strategis Untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran di setiap kelas Manajemen talenta yang dikembangkan oleh Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Didukung dengan berbagai sistem yang memudahkan pencapaian Pemuatan tata kelola dan karir guru Secara singkat kami sampaikan beberapa layanan terkait dengan manajemen talenta guru Yang telah kami kembangkan Yang pertama pemataan kompetensi guru dan rekomendasi belajar Atau pengembangan kompetensi Kemudian dukungan pengelolaan kinerja guru yang berorientasi kepada pembelajaran Dukungan pengembangan kompetensi melalui learning management system Dukungan dalam proses rekrutmen guru Dan dukungan transformasi kepemimpinan pembelajaran Mas Menteri dan hadirin yang kami hormati Terkait dengan transformasi kepemimpinan pembelajaran Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Mengembangkan sistem pengangkatan kepala sekolah Yang didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 40 tahun 2021 Tentang penugasan kepala sekolah Sistem tersebut dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita Khususnya melalui kepemimpinan orang-orang terbaik di setiap satuan pendidikan Yakni kepala sekolah Capaian pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak Sebanyak 5.262 orang Namun demikian kami masih memiliki tantangan Untuk pengisian kepala sekolah yang kurang lebih di 44.000 lebih satuan pendidikan Hal ini dikarenakan satuan pendidikan tersebut diisi oleh PLT Kepala Sekolah Di sisi lain terdapat 16.000 lebih guru penggerak 19.000 lebih calon guru penggerak Yang memenuhi kualifikasi sebagai kepala sekolah Dan 22.000 lebih guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah Yang berpotensi untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah Pemerataan pendidikan ini dapat terjadi jika Kita dapat mendorong guru yang layak dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala sekolah definitif Untuk dapat membantu mengakselerasi hal tersebut Maka pada hari yang berbahagia ini kami meluncurkan sistem pengangkatan kepala sekolah Sistem ini merupakan salah satu bagian dari peta besar transformasi tata kelola dan karir guru Yaitu manajemen talenta guru dan tenaga kependidikan Tujuan dari sistem pengangkatan kepala sekolah ini nantinya akan membantu dinas dan para pemangku kepentingan Dapat melakukan pengangkatan kepala sekolah secara selektif, elektif, dan terintegrasi Selektif yaitu dinas pendidikan dapat mengecek data ketersediaan kandidat kepala sekolah yang sesuai dengan ketentuan regulasi Sehingga memiliki akses ke daftar bakal calon kepala sekolah yang berkualitas Efektif maksudnya adalah dinas pendidikan dapat mengakses data kebutuhan kepala sekolah di daerahnya Yang terkoneksi dapodik dan dapat diperbaharui secara langsung sesuai dengan kondisi lapangan Sedangkan terintegrasi di sini, dinas memiliki proses pengangkatan kepala sekolah yang terdokumentasi dalam satu platform digital Sistem ini juga masih dapat membuka ruang bagi dinas untuk tetap melakukan tahap seleksi tambahan di luar sistem Misalnya, asesmen, psikotest, CAT, dan berbagai metode lainnya Silahkan untuk dilakukan agar kandidat yang terpilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan Melalui sistem ini, dinas pendidikan selaku pelaksana proses pengangkatan guru menjadi kepala sekolah di tiap-tiap wilayah Mendapatkan kemudahan untuk mewujudkan pengangkatan kepala sekolah-kepala sekolah dengan kualitas terbaik di daerahnya Dengan tetap mengakomodir kebutuhan lokal Selain itu, sistem ini juga akan terintegrasi dengan platform mereka mengajar Para bakal calon kepala sekolah dapat menerima informasi undangan seleksi dari dinas Dan mengunggah berkas-berkas melalui platform mereka mengajar Sehingga mempermudah calon kepala sekolah dalam proses seleksinya Kemenyibu Tristek melalui menyajikan talenta guru Berupaya untuk menciptakan tata kelola guru yang lebih baik Untuk mendukung terwujudnya ekosistem pendidikan yang saling berdaya Dan menguatkan demi layanan pembelajaran yang semakin berkualitas Maju terus guru-guru Indonesia Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Kahayu Terima kasih